Intro Tadi lagi tak suka cinta Tuhanlah sumbernya Besar kasihnya pada kita Nyanyi haleluya Bila kita suka cinta Tuhanlah sumbernya Besar kasihnya pada kita Nyanyi haleluya Ayo adik-adik berikan salam Kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita Bila kita suka cinta Tuhanlah sumbernya Besar kasihnya pada kita Nyanyi haleluya Bila kita suka cinta Tuhanlah sumbernya Besar kasihnya pada kita Nyanyi haleluya Hai adik-adik Wah tunggu 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 Wangi bener ya Aduh enak sekali Mencium wanginya adik-adik Sampai di tempatnya Kak Lina Adik-adik yang sudah rapi Duduk dengan manis Penuh dengan suka cinta Karena kita mau mengikuti Kebaktian sekolah minggu online Bina warga Kelas Baktita dan Balita Bersama dengan Kak Lina Dari GKI Cicuru Adik-adik Yuk kita berdoa Sebelum kita melanjutkan Kebaktian sekolah minggu kita Satu lipat tangan Dua tutup mata Tiga tunduk kepala Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Karena Tuhan membangunkan kami Dan mempersiapkan diri kami Untuk boleh Mengikuti kebaktian sekolah minggu Kiranya Tuhan bersuka cinta Dalam setiap pujian Yang kami sampaikan Dan kami mau belajar firman Tuhan Walaupun kami masih kecil Ajar kami untuk boleh mengerti Dan memahami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Dimana adik-adik tinggal Apakah ada gunungnya Kalau Kalina Tinggalnya di Kabupaten Bogor Diapit oleh Gunung Salak Di sebelah kanan Dan Gunung Gede Di sebelah kiri Wah Senang sekali melihat Gunung yang tinggi Yang diciptakan Oleh Tuhan Mari adik-adik Dengan banyak berdiri Kita naikkan pujian Biarpun Gunung-Gunung Beranjak Tapi kasih Tuhan Tidak beranjak Biarpun Gunung-Gunung Gunung-Gunung Dan Bukit-Bukit pun Bergoyang Namun kasih setiamu Tak akan Beranjak Dariku Biarpun Gunung-Gunung Beranjak Dan Bukit-Bukit pun Bergoyang Namun kasih setiamu Tak akan Beranjak Dariku Tak akan Beranjak Tak akan Berdayang Tak akan Beranjak Tak akan Berdayang Demikianlah Firman Tuhan Yang mengasihiku Ya Kasih Tuhan itu Luar biasa Dalam Hidup Kita Semua Iapun Gunung-Gunung Beranjak Dan Bukit-Bukit pun Bergoyang Namun kasih setiamu Tak akan Beranjak Dariku Iapun Gunung-Gunung Beranjak Dan Bukit-Bukit pun Bergoyang Namun kasih setiamu Tak akan Beranjak Dariku Tak akan Beranjak Tak akan Bergoyang Tak akan Beranjak Tak akan Bergoyang Beranjak 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 Adik-Adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Bacaan Alkitab hari ini Terambil dari Kejadian 25 Ayat 19 Sampai 28 Dilanjut Kejadian 26 Ayat 4 Dan 5 Saat ini Kakak akan bacakan Dari Kejadian 25 Ayat 24 Sampai 26 Setelah Genap Harinya Untuk Bersalin Memang Anak Kembal Yang Di dalam Kandungannya Keluarlah Yang pertama Warnanya Merah Seluruh Tubuhnya Seperti Jubah Berbulu Sebab Itu Ia Dinamai Esau Sesudah Itu Keluarlah Adiknya Tangannya Memegang Tumit Esau Sebab Itu Ia Dinamai Yaakub Esau Berumur 60 Tahun Pada Waktu Mereka Lahir Abraham Abraham Kau harapkan Anak Kau diganjikan Tuhanku Tapi Kau Sudah Amat Tua Ku Pegang Janji Tuhanku Tuhan Maha Kuasa Itu Itu Ibu Itu Ibu Janjinya Benar Dan Ketel Dan Dia Membimbingku Ibu I Ya Adik Adik Ingat Sama Abraham I I Seperti Yang Saya Tuh Abraham wounds Sudah Tua Tapi Dia Belum Punya Anak Nah ketika Abraham bertanya benar Abraham kamu akan punya anak Benar pasti sebanyak apa anakmu kamu kan udah tua Tapi Abraham ingat janji Tuhan Tuhan berkata kepada Abraham Lihatlah bintang-bintang di langit dan pasir di lautan Wah apa yang perlu dilihat bukan dilihat saja Tapi dihitung Coba adik-adik lihat nih gambar yang kakak berikan Ada bintang Nah coba adik-adik bisa hitung gak? Yuk kita hitung sama-sama Satu Dua Tiga Wah banyak sekali Gak bisa ngitungnya Coba kalau gitu kita hitung Pasirnya Lebih susah ngitung pasir Gak lebih gak kelihatan Wah Tapi Tuhan berjanji Bahwa Abraham akan punya anak Sebanyak bintang di langit Sebanyak pasir Di pantai Gimana ya? Eh betul adik-adik Tuhan menggenapi janjinya terhadap Abraham Di masa tuanya Abraham punya anak Anaknya bernama Isaac Oh Anak Abraham Cuman satu Isaac aja Coba-coba-coba Isaac punya anak gak? Wah ternyata Isaac sudah tua juga belum punya anak Bahkan Istrinya Ibu Rika dibilang mandul Mandul itu gak bisa punya dedek Tapi Isaac berdoa kepada Tuhan Karena Isaac percaya Akan janji Tuhan Kepada Papahnya Abraham Akhirnya Tuhan memberikan anak Wah pasti anaknya banyak ya Coba-coba Kita lihat anaknya berapa Wah Di dalam perutnya Ibu Rika Ada dedeknya Dan kemudian Lahirlah Tapi Dedeknya banyak gak ya? Coba Eh Kembal Wah Namanya coba Ada berapa? Satu Esau Dua Yaakub Tiga Yah Gak ada Wah Katanya Tuhan Abraham punya anak Banyak sekali Tapi Tapi cuman satu Isak Isak juga Percaya Tuhan Mau kasih keturunan yang banyak Tapi anaknya cuman dua Yaitu Esau dan Yaakub Kalau begitu Tuhan bohong ya Sama Abraham Sama Isak Tidak adik Tidak adik-adik Tuhan Tidak pernah Berbohong Tuhan Selalu Menepati Janjinya Artinya Karena kalau Tuhan bilang Abraham mempunyai anak yang banyak Maka Tuhan memberkan yang banyak Tapi Yang dimaksud dengan anak yang banyak Bukan hanya anak dari Abraham Tapi dari anaknya Abraham Terus ke anaknya Isak Isak terus ke Esau dan Yaakub Dan kemudian anaknya lagi Anaknya lagi Anaknya lagi Akhirnya jadi banyak Sekali anaknya Dan Kita juga Adalah Anak-anak Dari Bapak Abraham Adik-adik Kita belajar Bahwa Tuhan Pasti Menggenapi Janjinya Seperti Orang tua kita Ya Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kita percaya Bahwa Tuhan sudah berjanji Kepada Abraham Akan memberikan keturunan yang banyak sekali Dan Janji itu berlaku Sampai pada saat sekarang ini Kalau Tuhan berjanji Akan selalu Menyertai kita Menolong kita Jadi adik-adik Tidak usah takut Tidak usah khawatir Buat adik-adik yang sudah mulai sekolah Katanya Tuhan berjanji Aku di sekolah yang baru punya banyak teman Benar adik-adik Ada ibu guru Nanti Ibu guru yang mengenalkan adik-adik kepada teman-teman Banyak deh temannya Janji Tuhan Apa lagi? Oh iya Janji Tuhan Kasih mama papa yang baik buat kita Yang menjaga kita dengan setia Jadi Marilah kita percaya kepada Janji Tuhan Bahwa Tuhan tidak Tidak pernah berbohong Tapi Tuhan selalu menggenapi janjinya Amin Ayat hafalan hari ini Diambil dari Masmur 6 Ayat 10 Tuhan telah mendengar permohonanku Tuhan menerima doaku Kakak ulangi ya Masmur 6 Ayat 10 Tuhan telah mendengar permohonanku Tuhan menerima doaku Adik-adik hafalkan Kemudian dibuat videonya Kirim ke kakak guru sekolah minggu Atau boleh dikirim ke kak Lina Di WA 081230309059 Kak Lina tunggu ya Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih untuk firman hari ini Yang mengajarkan kami Bahwa Tuhan menepati janji Kepada setiap anak-anak Tuhan Ajar kami juga untuk boleh menepati janji Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Saat ini kita mau mengumpulkan Persembahan syukur Persembahan syukurnya Bisa adik-adik masukkan ke dalam amplop Seperti kakak punya Atau amplop putih Titipkan pada papa atau mama Untuk disampaikan ke gereja Atau adik-adik bisa minta papa atau mama Transfer ke rekening gereja Untuk adik-adik beribadah Mari adik-adik kita naikkan pujian Berilah yang baik Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik Kepada kita semua Berilah yang baik Berilah yang baik Tuhan sudah memberikan yang terbaik Apa yang kau beri Berilah sekarang Tuhan pasti balaskan Dan berkati kau selamanya Berilah yang baik Berilah yang baik Tuhan sudah memberikan yang terbaik Apa yang kau beri Berilah sekarang Tuhan pasti balaskan Dan berkati kau selamanya Berilah yang baik, berilah yang baik Tuhan sudah memberikan yang terbaik Apa yang kau beri, berilah sekarang Tuhan pasti belakang dan berkati kau selamanya Pasti belakang dan berkati kau selamanya Mari adik-adik kita bawa persendahan kita di dalam doa Dan juga kita naikkan doa syafaat Satu lipat tangan Dua tutup mata Tiga tunduk kepala Mari kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih Untuk sekolah minggu yang boleh kami ikuti Kami boleh memuji Tuhan dengan suka cita Boleh mendengarkan firman Tuhan Dan memberikan persembahan Kiranya Tuhan senang dengan segala yang kami berikan kepada Tuhan Tuhan berkatilah keluarga kami Supaya selalu ada kasih dan damai Kami juga berdoa untuk bina warga Tuhan juga berkati Kak Hendra dengan seluruh tim guru sekolah minggu online Untuk boleh melayani dengan suka cita Tuhan kami juga berdoa untuk gereja kami Supaya Tuhan berkati Setiap pimpinan di gereja kami Supaya bisa menolong kami Bertumbuh di dalam iman Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Untuk Pak Presiden Jokowi Kiranya Tuhan juga berkati Supaya boleh memimpin negara ini dengan baik Terima kasih Tuhan Untuk jaringan internet yang terkoneksi dengan baik Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Seperti Tuhan yang berjanji kepada Abraham Dan menggenapinya Percayalah bahwa janji Tuhan menyertai kita Senantiasa selalu Dan tidak pernah berubah Mari adik-adik kita naikkan pujian janjimu Tuhan Janji Tuhan ya dan amin Ku berjalan bersama Tuhan Ku berjalan bersama Tuhan Ku menjagatku Untuk membimbingku Sendui dalam jamannya Ku mendengar suara Tuhan Ku melakukan semua firmannya Menuntutku, mendimpinku Sungguh indah rencananya Sembing Tuhan selalu indah Sungguh nyata dan tak terubah Haleluya, terpujilah Namamu kekal selamanya Ku berjalan bersama Tuhan Ku asalkan kuasanya menjagaku Menuntutku, mendimpinku Sungguh indah rencananya Ku mendingat sila ratikan Ku mau lakukan semua firmannya Menuntutku, mendimpinku Sungguh indah rencananya Menjimu Tuhan, terlalu cunda Sungguh nyata dan tak terubah Haleluya, terpujilah Namamu kekal selamanya Menuntutku, terlalu indah Sungguh indah Sungguh nyata dan tak terubah Haleluya, terpujilah Namamu kekal selamanya Namamu kekal selamanya Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Tiba waktunya bagi kita untuk berpisah Tetapi selalu percaya dengan janji Tuhan Bahwa Tuhan tidak pernah memisahkan kita di dalam kehidupan Karena Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengasihi kita semua Selamat hari Minggu adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton